Halo semua, hari ini Dapur Lestari membuat lontong sayur Siapa nih yang suka beli lontong sayur untuk sarapan? Yuk bikin sendiri, cara bikinnya mudah banget loh Yang mau tau cara bikinnya, langsung simak videonya Yang pertama kita siapkan air 1 liter, ini sudah mendidih Lalu masukkan 3 sapi ya teman-teman Ini 150 gram, kira-kira 1 potong seperti ini Ini ada tetelannya juga, tak masukkan Ini direbus sampai dia mengeluarkan kaldunya Selanjutnya siapkan labu siam Seperti ini, ini aku pakai 3 buah, ukuran agak besar Ini agak kecil, 2 Ini beratnya sekitar 620 gram ya teman-teman, tadi tak timbang Ini dipotong-potong, dikupas Biasanya tak potong dulu seperti ini Lalu diputer-puter gini Kalau kata ibu saya itu biar ini getahnya keluar Sebenarnya kalau beli yang sudah dipotong-potong korek api itu juga ada Tapi saya lebih suka pakai yang segar seperti ini Setelah itu dikupas ya teman-teman Seperti biasanya ngupas Siapkan kulut setelah dikupas semua terus lanjut dipotong ya teman-teman potong panjang-panjang kalau aku biasanya kira-kira seperti ini setelah dipotong-potong semua seperti ini ya teman-teman ini kita kasih garam ditaburi garam tidak usah terlalu banyak setelah itu diremas-remas kayaknya biarlah busiamnya tidak terlalu kaku ya teman-teman setelah diremas-remas seperti ini kita cuci bersih lanjut membuat bumbu halusnya ada tiga siung bawang putih aku menghaluskan menggunakan chopper ada 10 siung bawang merah ini cabai merah keriting kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas bisa menggunakan cabai merah yang besar ini ada 10 buah dan tiga buah cabai rawit kasih sedikit air kita haluskan kita panaskan wajan atau panci ya teman-teman setelah minyak panas kita tumis bumbunya tadi yang sudah dihaluskan masukkan lengkuas dua batang serai dua lembar daun salam dan tiga lembar daun jeruk ini tumis bumbunya sampai benar-benar berbau harum setelah bumbunya berbau harum seperti ini ya teman-teman setelah itu kita kasih udang ini aku pakai udang kecil-kecil kalau mau pakai udang udang rebon juga boleh udangnya 50 gram ini kita aduk sampai udangnya berubah warna udangnya tuh opsional aja ya teman-teman kalau enggak mau pakai udang juga enggak papa setelah udangnya berubah kuah warna kita masukkan kalju sapi tadi yang sudah direbus bersama dengan tulangnya juga biarkan sampai mendidih nanti kita masukkan bahan-bahan yang lain setelah kuahnya mendidih masukkan tahu ini aku pakai tahu kotak yang seperti ini yang sudah digoreng nih sekitar 10 ya teman-teman ada telur rebus aku masukkan sekalian kalau teman-teman lebih suka yang telur aja kayak gini tanpa dimasukkan ke bumbunya juga enggak papa ya aku masukkan telur rebus ada 7 masukkan juga labu siam tadi yang sudah dicuci bersih masukkan santan secukupnya kalau teman-teman mau yang kuahnya lebih banyak santannya bisa ditambah ini aku masukkan santan sekitar satu liter untuk bumbu-bumbunya ada 1 sendok teh garam 1 sendok seperti kaldu bubuk satu bulatan kecil gula merah seperti ini ya teman-teman sudah ini ditunggu sampai mendidih sampai dengan mata teman-teman setelah mendidih beberapa saat seperti ini bisa dicicip dulu ya silahkan rasanya seperti apa kalau kurang manis kurang asin bisa ditambahkan sesuai sama dengan selera ini sudah matang lalu bisa langsung disajikan dengan lontong ini dalam satu sayur sudah lengkap banget ya teman-teman ada tahunya ada telurnya ada tetelannya ada dagingnya ini tetelan seperti ini ditinggal disajikan dengan lontong terus dikasih kerupuk sudah ini sudah sedap sekali teman-teman ini sudah disajikan ada lontong sayurnya juga tahu dan juga telur dalam satu kali masak sudah dapat banyak lauk ya teman-teman langsung aja kita nikmati terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa like dan share video ini follow juga Instagramnya Dapulestari terima kasih